Oke kita balik lagi dengan soal TPS kuantitatif Disini ada Pak Bambang memelihara ikan di suatu kolam Rata-rata bobot ikan per ekor saat panen dari kolam tersebut adalah 6-0,02 x kg dengan x menyatakan banyak ikan yang dipelihara Berarti total bobot ikannya itu kan Tinggal kali x ya 6,02 x nya Oke jadi x x 6-0,02 x gitu ya Total bobotnya misalkan y aja ya karena x berarti y Oke gampang-gampang aja ya Pakai variable yang gampang-gampang aja Jadi y sama dengan x x 6-0,02 x untuk total bobot Jadi y itu adalah total bobot X itu banyaknya ikan Lalu ditanya apa Berapa maksimum total bobot Oh berarti y nya Tapi berapa maksimum y Ikan pak Sorry Berapa maksimum y Yang mungkin saat panen ya Karena ini nih udah Yang ini Itu tuh nilai y yang ditanyakan ya Yang mungkin saat panen Artinya kita mencari nilai y yang maksimum Kalau kita dihadapin kayak gini Berarti kalau mencari nilai maksimum Kita harus pakai Ya turunan Kita pakai turunan Oke kalau kayak gini Kita punya dua metode nih Pertama kita kaliin nih Jadi x langsung dikalikan dengan ini 6-0,02 x Jadinya apa D y per d x Sorry kok d y per d x ya Belum ya Kita kali dulu nih Y Itu sama dengan 6 x min 0,02 x kuadrat Terus kita turunin D y per d x Ini notasi turunan ya 6 x tuh jadi 6 0,02 x kuadrat Jadi 0,04 x Nah gimana nih Caranya nyari yang nilai maksimum Ya tinggal ini nih Sama dengan 0 Nah berarti disini kita dapat 0,04 x tuh sama dengan 6 ya Terus x tuh sama dengan 6 Dibagi 0,04 Sama dengan 6 Atau ini artinya 6 kali 100 per 4 ya 1 per 4 4 kita coret dengan 100 Ini jadi 25 Ini 1 Ini 25 kali 6 Terus 50 ya Terus 50 Terus X 150 kan kita nyari nilai y nih Kita substitusi lagi kesini Y sama dengan 6 kali 150 Min 0,02 kali 150 kuadrat Nah Oke kita dapat 6 kali 150 Itu berapa ya 900 ya 900 Min 0,02 itu 2 per 100 ya Kali 150 Kali 150 Kuadrat Oke ini bagi ini Jadi ini jadi 2 Ini jadi 3 2 nya bisa coret Ini masih 450 ya 450 artinya 900 Min 450 Sisa 450 Oke berarti jawabannya adalah 450 Nah Gimana ini metode keduanya Kalau metode keduanya ya Lebih cepat sih menurutku Tapi kalian harus kebiasa dengan Mengerjakan soal turunan Jadi Jadi kalau kalian dah kebiasa soal turunan Ya gampang banget nih Mengerjainnya Metode ini Jadi Ada Ada rumus Diturunan tuh Y sama dengan U kali V gitu ya Jadi U ini Suatu fungsi terhadap X Dan V ini adalah Suatu fungsi terhadap X juga Jadi Dia tuh kayak U X Sama V X gitu ya Nah Kalau mau nurunin yang kayak gini Caranya gampang banget Jadinya U nya dulu Kamu turunin Jadinya U nya dulu diturunin Jadinya apa D U per D X D kali V Terus Ditambah Ditambah dengan Sekarang V nya diturunin U nya tetap U kali D V Per D X Gitu Nah Kalau bisa Kita lihat Disini kan ada dua fungsi nih X sama 6 Min 0,02 X Kita anggapnya nih Ini U nya Ini V nya Oke U U nya kita turunin dulu nih U nya diturunin Berarti X diturunin kan 1 ya Berarti tinggal V nya aja 6 Min 0,02 X Ditambah U Kali D V Per D X U nya tetap ya X D V per D X Berarti ini kita turunin Ya pasti dapetnya ya ini ya 0,02 Karena namanya itu konstanta Artinya Sisanya 0,02 Nah Ingat disini min ya Ini min nya Masih Jadi min 0,02 Berarti kita dapet Ini min 0,02 Kali X Kan min 0,02 X Ya Oke Kita ganti aja nih Biar gak ribet Min 0,02 X Gitu ya Min 0,02 X Kurangi 0,02 X Dapet 6 Min 0,04 X Nah cari Nilai maksimum Berarti D V per D X nya harus 0 Ini sama dengan 0 Oke kita dapet lagi kayak tadi 0,04 X Itu sama dengan 6 X nya adalah Berapa tadi ya 150 ya Yaudah 150 Nah X 150 ya Tinggal substitusi lagi Ke persamaan yang ini Oke jadi gitu Sama dengan 150 Kali 6 min 0,02 2 perseratus ya 2 perseratus Kali 150 Ini dapet Bagi-bagi 50 Ini bagi 3 Dapet 3 Ini dapet 2 2 nya bisa kita coret 6 kali 6 tinggal 6 kurang 3 ya 6 kurang 3 Itu 3 150 kali 3 450 ya Oke Dapet Nilai yang sama Kayak yang tadi